Nama saya Ibu Winarni, saya petani di Lahan Gambu Tanpa Bakar. Alamat saya di Desa Kalampangan, Kecamatan Sebangu, Kota Pelangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya punya anak dua, sudah bekerja semua, jadi punya cucu tiga. Karena selain itu saya punya kegiatan di kooperasi, namanya Kooperasi Al-Hidayah yang punya aset 300 juta. Masyarakat di sekitar saya itu umumnya itu petani, ibu-ibu itu petani selain bapak-bapaknya, ibunya menanam juga di Lahan Gambut itu. Jadi untuk mengatasi modal, itu saya punya kooperasi, mendirikan kooperasi saya sebagai ketuanya, itu untuk menunjang modalnya itu kan untuk beli bibit. Nanti kalau sudah beli bibit panen, nanti tiap bulan mengangsur dengan bunga akan 2%. Kesulitan di Lahan Gambut itu, kalau ibu-ibu yang dulunya itu kalau menanam sayur, membakar dengan cara kupas bakar. Tapi sekarang pelan-pelan, pelan-pelan itu mulai dengan tanpa bakar. Jadi dengan tanah, mineral, dengan pupuk kandang, dan kapur dulumit. Itu waktu kebakaran tahun 2015 itu sangat-sangat menderita sekali kami. Karena apa? Selain semua tetangga, keluarga itu susah bernapas, jadi kena gambut itu selalu sesak nafas itu. Jadi selalu sesak itu, mau keluar rumah itu penuh asap. Selain itu, kami menanam itu tidak bisa naik. Jadi tanaman sayur itu tidak bisa tinggi. Itu sangat-sangat bagus menurut saya dengan pemerintah melarang membakar itu. Karena sekarang sudah dapat solusinya sedikit demi sedikit dengan menanam tanpa bakar dengan tanah subur dan pupuk kandang dan tanah mineral itu tadi. Harapan saya untuk anak-anak di masa depan lebih baik, tidak ada pembakaran lagi. Dan itu tanaman-tanaman itu tetap subur seperti sedia kalah. Jadi kita ini tetap menghirup udara yang segar. Sampai jumpa di video selanjutnya.